Halo Boboers, ketemu lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikutin perjalanan Bochan melalui Youtube, Instagram, dan juga TikTok BoboCantik Biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling Bochan Ghost to Mandalika, yeay Kali ini videonya akan sangat spesial karena Bochan mau ngajakin Boboers road trip dari Bogor Menuju Mandalika Lombok Kita mau nonton eventnya MotoGP Ini yang udah dinanti-nanti sejuta umat kan ya Boboers Karena akhirnya Indonesia punya sirkuit kebanggaan yang pemandangannya gak main-main Dan di video ini Bochan akan ngasih info lengkapnya Kalau misalnya Boboers tahun depan nih mau ke Mandalika Karena kalau sekarang udah telat ya Acaranya udah dimulai besok balapannya Jadi ini buat Boboers yang nanti tahun depan mau nonton MotoGP di Mandalika Bochan kasih panduannya lewat mana, naik apa, perjalanannya berapa lama, ongkosnya berapa Pokoknya tonton sampai habis Jadi Bochan itu jalannya tanggal Kalau dari Bogor itu sekitar tanggal 17 Karena ada kerjaan di Surabaya juga sih Boboers Jadi tanggal 17 siang Bochan berangkat dari Bogor Dan sempet macet gitu di daerah Jagorawi Di tol Jagorawi itu sempet macet Jadi akhirnya kemaleman nih Dan Bochan putusin istirahat semalam di Alana Solo Karena suami kan nyetir sendiri Bochan gak bisa nyetir Jadi gak bisa kalau dia lanjut langsung sampai Surabaya kan Jadi demi keamanan Kita istirahat semalam di Alana Solo ini Ini kamarnya Nanti kita bahas di video terpisah Tapi kamarnya cukup oke Dan Bochan pilih Alana Solo Ini karena jarak hotelnya tuh gak terlalu jauh dari exit tol Terus juga Bochan sempet makan malam disini Disini ada satu bakmi jawa yang enak banget Di depan Alana Solo Namanya tuh bakmi jawa pak Siapa gitu nanti Boboers bisa lihat deh Ini enak banget dan harinya murah meriah Cuma 20 ribu Dan besoknya dari Solo kita lanjutin perjalanan menuju ke Surabaya nih Boboers Bochan jalan dari hotel tuh jam 12 siang Ya jalan santai aja sih Karena jarak dari Solo ke Surabaya kan udah gak terlalu jauh tuh Cuma sekitar 3 jam Dan di Surabaya tuh Bochan sempet ada kerjaan Jadi Bochan nginep di Surabaya Kalau misalnya Boboers sih Yang mau lanjut langsung naik kapal lautnya juga bisa Pokoknya intinya dari Solo Surabaya itu sekitar 2-3 jam Ini Bochan 3 jam jalan santai ya Boboers Maksimal 100 KPIJ Jadi ya nyampainya 3 jam Dan perjalanannya itu Alhamdulillah mulus lancar-lancar aja Dan cuacanya agak-agak bentuk Tadinya tuh kan panas tuh Terus sempet hujan terus banget Hujan sebentar terus cerah lagi Dan akhirnya kita sampai di gerbang tol waru gunung di Surabaya nih Boboers Kalau bensin itu Bochan abis sekitar berapa ya 3,5-2,5-600-700 lah ya Terus kalau untuk Itol Itol itu sekitar 800-1 juta sih Boboers Tapi kayaknya gak nyampe 1 juta Pokoknya 800 ribuan gitu Dan kita lanjut menuju ke hotel dulu nih Jadi Bochan nginep semalam Karena mau nge-review satu hotel Dan besoknya kita langsung menuju ke Tanjung Perak Kita naik kapal laut dari Tanjung Perak Itu pelabuhan terbesar ya Salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia pastinya Dan Boboers tuh harus Harus nyiapin waktu ekstra Apalagi kalau Boboers bukan orang Surabaya Yang sering bulak-balik Tanjung Perak Jadi beneran harus nyiapin waktu ekstra Datangnya lebih duluan Biar ada waktu kalau misalnya nyasar atau gimana Karena itu agak muter-muter Soalnya kan pelabuhannya tuh gede banget Boboers Dan malam pertama di Surabaya ini Bochan nginep di Royal Tulip Darmo Terus sempet banyak yang nanya juga di Instagram Sebelum road trip sampai Lombok ini Apa aja yang dipersiapin Yang dipersiapin Bochan ini nih Kita bikin bagasi mobilnya tuh dicopot gitu Bangku belakangnya Terus dikasih itu bantalan sofa Jadi anak-anak bisa istirahat Nah sebelahnya tuh koper Terus jadi ada tempat istirahat tuh Buat anak-anak di tengah sama di belakangan Terus yang kedua Bochan juga sempet Service ganti ban Pastinya terus ganti oli Sama ganti jok gitu sih Di luar itu ya Boboers Tapi sempet intinya sempet service mesin secara keseluruhan Buat ngecek mobilnya tuh emang ready atau enggak Dan sekarang Tadi kita udah nginep semalam di Royal Tulip Darmo Surabaya Nanti kita bahas hotelnya di video lain ya Di video ini kita mau fokus ke perjalanan sampai Mandalikanya Dan ini kan Bochan check outnya tuh jam 1 siangan gitu Boboers Dan nyesuaiin sih Karena jadwal keberangkatan kapal lautnya itu jam 3 sore Jadi Bochan pikir biar enggak terlalu lama Nunggu di pelabuhan Jadi yaudahlah kita let check out aja Request let check out di hotel kan Tapi ternyata itu terlalu santai Karena sekitar jam setengah 2 gitu Bochan udah diteleponin sama kapalnya Udah disuruh buru-buru Karena jam setengah 4 itu maksimal terakhir loading kapal Kalau misalnya enggak nyampe sana setengah 4 kita ditinggal Jadi yaudah Akhirnya yang tadinya tuh niat mau pesen makan KFC gitu Itu enggak keburu Jadi cuma sempet mampir ke minimarket Buat beli minum sama ngambil uang cash doang Akhirnya langsung lanjut ke pelabuhan Tanjung Perak Nah kalau dari jarak google mapnya sendiri Dari Royal Tulip Darmo ke Tanjung Perak itu cuma setengah jam Itu makanya Bochan sempet gampangin Tapi ternyata setengah jam tuh kalau lancar ya Kalau kita udah tau posisi terminalnya atau dimana Nah ini Bochan bener-bener buta gitu kan Maksudnya enggak tau Dan di tiket kapalnya tuh enggak dikasih tau Enggak ada tulisan kita harus ke terminal mana tuh enggak dikasih info Sama sekali Jadi mengira-ngira sendiri lah nih Sempet beberapa kali salah belok Terus kita bingung kan ini gede banget pelabuhannya Dan ada banyak terminal Akhirnya Bochan telpon balik yang tadi nelpon Bochan tuh Salah sih Pas dia nelpon Bochan enggak langsung nanya terminalnya Itu karena suaranya putus-putus Akhirnya Bochan telpon balik lagi Buat minta info yang lebih jelas Baru tau kalau kita harus menuju ke terminal Jamrut Selatan Akhirnya setelah nanya-nanya Dan sampai pulangin di terminal Jamrut Udah gitu udah nyampe terminal Jamrut aja tuh masih salah Masih malah masuk ke terminal Jamrut Utara Aduh pokoknya Bobors kalau mau naik kapal laut di Tanjung Perak ini Harus dateng paling gak sih 1 jam 2 jam sebelumnya lah ya Nah ini Bochan mobil terakhir nih Bobors Yang akan naik ke KM Kirana 7 ini Nah ini untuk tiketnya harganya tuh segini nih Bobors bisa lihat jadwal keberangkatannya sama harganya Itu murah ya per orang cuma 135 ribu untuk dewasa Dan anak-anak 85 ribu Tapi yang mahal adalah karena Bochan tuh bawa mobil Yang mobilnya itu sekitar 1 juta lebih lah 1 juta 700 atau berapa Pokoknya totalnya tuh 2 juta 150 Yang mahal tuh mobilnya Ya wajar karena mobil kan gede ya Nah ini penumpang-penumpang yang tadi nunggu di ruang check-in Udah mulai boleh masuk ke kapal nih Jadi sebenernya kalau kita naik kapal laut itu Yang pertama naik adalah Orang yang bawa mobil Bobors Karena mungkin biar gampang kali ya Nah karena Bochan datengnya tuh telat Akhirnya kita di paling belakang sini nih Ini mobil Bochan bener-bener yang terakhir masuk Pas nyampe pelabuhan itu udah jam Udah jam 3 padahal tepat waktu Tapi kita ketinggalan Jadi paling gak Bobors sih harus nyampe pelabuhan jam 2 kali ya Kita udah parkir Langsung naik ke atas Dan begitu naik tuh Bochan langsung ketemu Sama ruang hiburan ini Bochan tuh beneran bingung Ini tadinya ruang apa Kirain ini tempat nunggu kan ya Terus nanti pas tidur Bakalan dikasih kasur atau gimana Atau udah dapet kasur Atau dinomerin gitu Kirain bakalan teratur Tapi ternyata Ini kasurnya tuh rebutan gitu Bobors Jadi kalau misalnya Jadi buat Bochan yang datengnya belakangan Itu rugi banget Karena setelah naik ke atas Gak ada satu tempat yang bisa buat istirahat Maksudnya yang nyaman buat istirahat Nih Bobors liat tuh ya Kasurnya penuh Itu yang kosong tuh udah ada Barang-barang orang Jadi udah di tag Mereka naruh tas atau naruh koper disitu Ya kan gak mungkin Bochan pindahin kan ya Akhirnya Yaudah kita balik lagi Pokoknya dari Ini ada 2 lantai nih kamarnya Itu udah penuh semua Ini tempat yang enak-enak tuh udah Udah diisi orang semua Jadi agak rugi Dan ini karena ada Kasus spesial MotoGP Jadi penumpangnya tuh hampir penuh Cuma hampir 99% penuh lah ya Karena kapasitasnya tuh 400 400 orang Dan ini yang naik 300 lebih Hampir 400 Jadi udah penuh banget Kalau normalnya katanya sih Biasanya cuma 60-70 Bobors Jadi kalau misalnya Kasurnya banyak Dan penumpangnya cuma segitu Kan kita bisa santai ya Bebas milih Nah ini karena penuh Jadi beneran harus berebut Jadi kalau misalnya nanti tahun depan Bobors mau nonton MotoGP Lewat jalur laut dari Surabaya Dateng ke pelabuhannya Harus cepet dan harus Buru-buru ngetek tempat yang enak kan Nah kalau ini ruangan khusus VIP Pas Bocan beli tiketnya itu Yang ruang VIP tuh udah full Udah abis Jadi sisa yang ekonomi Nah kalau yang ekonomi tuh Dapat kamar yang rame-rame tadi Dan yaudah Kalau udah ditempatin orang Udah penuh semua Kita gak kebagian Jadi Bocan nanti tidurnya cuma di ruang Yang hiburan tadi itu Bobors Sekarang kita keliling kapalnya Kita lihat fasilitas apa aja Yang ada di KM Marina 7 ini Tadi tuh ada musola Di lantai tengahnya Nanti di deck paling atas Ini ada kayak ruang rekreasi ya Bobors Dan selama naik KM Kirana 7 ini Kita juga bakal lewatin beberapa spot Menarik salah satunya adalah Patung Jalas Vefa ini Ini patung angkatan laut Yang ada di Surabaya Bobors Terus nanti ada beberapa spot lagi Yang bagus-bagus Untuk kecepatan kapalnya Ini sekitar 11 knot Atau 22 KPJ ya Kalau dihitung Pake jalur darat Dan untuk waktu tempuhnya nih Dari Surabaya Tanjung Perak Sampai Lombok Itu sekitar 21 jam 20 jam lebih lah Kalau di tiketnya Itu berangkat jam 3 WIB Dan nyampe di Lombok itu Jam 1 Wita Jadi ya kan ada perbedaan waktu dikit tuh Jadi sekitar 21 jam Nah di atas ini juga ada Mini playground Buat anak-anak Dan ini kita udah sampe Jembatan Suromadu nih Ini adalah spot yang Cakep juga Ini spot kedua yang cakep Kita bisa Liat jembatan panjang Suromadu ini Dan KM-nya KM Kirana ini Akan lewatin di bawah jembatannya itu Tuh seru ya Ini Masuk kapal wisata juga Bobors Dan kapalnya Overall tuh bersih Cuma ya sayangnya pas Bocan itu agak Agak kurang beruntung Karena gak kebagian Matrasnya doang sih Tapi kalau untuk harga Untuk kapal Terus juga untuk Wisatanya Wisatanya ini bagus Bagus banget Tuh banyak yang Mengabadikan momen Melewati bawah jembatan Suromadu juga kan Karena unik banget ya Kita bisa lewatin Bawah jembatan itu Nah ini suasana sore harinya Kita bisa lihat sunset Cuma sayangnya lagi mendung Dan sekarang kita Beralih ke Fasilitas pendukung Yang ada di KM Kirana 7 ini Bukan pendukung Tapi ini terpenting ya Karena toilet Sama makanan Itu udah kayak hal wajib Buat kita kan Nah kalau untuk Kamar mandinya tuh Ada banyak Bobors Jadi ada di beberapa lantai Dan Menurut Bocan Kamar mandinya bersih Karena Pas malem-malem tuh ya Pas para penumpang pada tidur Itu klinik servisnya kerja Mereka bener-bener Kasih karbol Segala macem Jadi toiletnya Sama kamar mandinya tuh bersih Dan kamar mandinya dipisah Antara cewek sama cowok Dan ini Makan malemnya Jadi harga tiket Rp135.000 per orang Itu udah termasuk Makan malem Sama makan pagi Dan Ya Laupnya sih Standar ya Bobors Tapi mereka tuh perhatian banget Jadi untuk menu anak-anak Dikasih ager gitu Abis makan malam Kita dangdutan Tenang Ini ada hiburan Yang bikin bapak-bapak Seger banget Matanya kan Dihibur sama Biduan-biduan yang cantik Tuh Asik banget sih Bobors Ini Jadi kita gak bosan Selama di kapal Kalau pas siang Sore Kita bisa lihat Pemandangan laut Nah pas malem Juga kita bisa Dihibur sama Musik kayak gini Tuh Ini suasana malam Harinya Masih rame Dan diatas tuh Lagi terang bulan Tuh Seru ya Cuma mulai Gak betah nih Bocan Karena Mulai waktunya Ngantuk Tapi gak ada Gak ada private space Di ruang hiburan Tadi kan Dan itu kursinya tuh Gak Gak senyaman Kursi kereta api ya Kalau kursi kereta api kan Kita bisa nginjek lantainya Terus Masih ada pijakan kaki Jadi walaupun duduk tuh Masih bisa tidur dengan nyaman Nah kalau ini Ini ya emang Kursi buat duduk sebentar Bukan buat yang Ditidurin Kalau anak-anak tuh Bocan akalin Pakai kasur angin dari mobil Dan bawa selimut sendiri Bawa bantal sendiri Jadi Itu sedikit tips juga Kalau misalnya Bobo harus Mau naik KM Kirana 7 ini Buat jaga-jaga Mendingan bawa selimut Karena Ini pas malam hari AC-nya tuh dingin banget Jadi AC-nya 24 jam Nyala terus Dan banyak ruangannya tuh ber-AC Jadi Kalau misalnya Bobo harus Nggak bawa jaket Atau nggak bawa selimut Pasti kedinginan Terus Semalam harinya tuh Bocan Nggak bisa tidur Semalaman tuh Kayak tidur cuma 3 jam gitu Entah yang kedengeran suara Penumpang lain Ngorok Entah kedengeran yang suara Pengumuman Suara TV yang kenceng Pokoknya Sedikit nggak nyaman Karena itu emang bukan Tempat istirahat beneran ya Nah Tapi pas pagi harinya Kita bisa lihat Pemandangan Pulau Bali Dan gunung-gunungnya Cakep banget Masya Allah Masya Allah Bagus banget Ini pemandangannya Bobo harus jadi Kayak ngobatin Ngobatin kebeten semalam Karena nggak bisa tidur Terus sekitar jam 7 Jam 6 gitu Kita sempat Lewatin Lovina Dan Bobo naik tuh Ke atas Walaupun tidur masih kurang Tapi Yaudah kita naik aja Mau lihat sunrise Sama mau lihat Lumba-lumba Cuma Pas Lewat situ Nggak tau lumba-lumbanya Kemana Jadi nggak nemu nih Dan ini kita udah Masuk area Bali Timur nih Ini kita udah mulai Menuju ke Lombok Dan sekitar jam 10 pagi Udah sarapan Ada dangdutan lagi dong Lumayan kan ya Menghibur 2 jam Sebelum sampai Nah ini jam 11an Lomboknya udah kelihatan tuh Kelihatan pulau lomboknya Luas banget Kita papasan sama Beberapa KM juga Nah ini ada Gili-gili juga nih Cuma Bocan bingung Ini gili apa Tuh Pulau-pulau kecilnya Udah mulai Meng Menghadang kita Cium menghadang Mulai kelihatan Nah ini Suami Bocan Lama banget nih Ngerekam sini Bocan dibawa Jagain anak-anak Anak-anak udah mulai Rempong Udah mulai Berisik Aduh Dan akhirnya Jam 12an Kita udah Deket banget Ke pelabuhan Lembar Tuh Udah banyak penumpang Yang naik ke atas juga Karena mungkin Bosan ya Di bawah terus Kita bisa naik ke atas Bisa kena angin laut Bisa lihat Pemandangan bagus Tuh Cakep Viewnya Coba ya Indonesia punya Punya kayak Cruise wisata gitu Kayak genting Dream Cruise gitu kan Padahal Indonesia Pulau nya bagus-bagus ya Bobors Ayo dong Yang punya modal Nah ini Kita sampai Di pelabuhan Lembar Ini ada Di daerah Sekotong Kita sampai Jam 1 Siang Cuma karena mobil bocan Paling belakang Akhirnya baru bisa keluar kapel Terus sekitar jam 2 siang Dan pas bocan naik itu Dari awal naik Di Tanjung Perak Itu juga gak ada Pemeriksaan STNK Atau KTP Terus gak ada Pemeriksaan Rapid Sama swab lagi Karena Sesuai peraturan ya Kalau udah vaksin 2 kali Kan udah bebas Kemana-mana tuh Cuma yang jadi masalah Itu scan barcode Peduli lindungnya Juga gak ada Jadi Yaudah bebas aja Itu gak tau Karena bocan Selat dateng Atau gimana Tapi pas sampai turun pun Yaudah bebas juga Kalau di Gilimanuk Kan itu Ada peperiksaan STNK Di pelabuhannya Nah kalau di Lombok ini Gak ada Dan hari pertama di Lombok Bocan mau nginep Di hotel Di daerah Sekotong Ini Jaraknya sekitar 30 menit Dari pelabuhan Lembar Kalau dari Mandalika Ini 70 km Masih 2 jam Perjalanan Tapi gak apa-apa Karena hotel Di sekitaran Mandalika Kan udah penuh Semua Dan harganya Naik gila-gilaan Jadi Bocan lebih milih Nginep di yang Deket ke pelabuhan Jadi gak terlalu jauh Kan dari pelabuhan Cuma setengah jam Sampai hotel Bisa mandi Bisa istirahat Kemarin tuh Selama di kapal Bocan gak mandi Bukan gak sempet Emang gak mau mandi Karena Karena ribet deh Gak punya private space Jadi Yaudah lah Toh 24 jam doang Nanti nyampe Lombok Bisa langsung mandi Di hotel Jadi Bocan cuma Sikat gigi Sama cuci muka doang Terus Ini hotelnya Ratnya murah banget Cuma 500 ribu Nanti kita Kapan-kapan Review hotelnya Dan buat Bobors Yang penasaran Trip selanjutnya Sampai ke Mandalika Dan seperti apa sih Suasana Mandalika Pas MotoGP Nanti akan ada Video part Keduanya Terima kasih sudah nonton Kalau untuk MotoGP-nya Bocan gak bisa ngerekam ya Nanti Bobors Lihat aja Tudi TV Dadah